Selama ini kalian ngecat figure tapi masih belum bisa berhasil juga Itu sebenarnya ada rahasianya Karena sebenarnya masih ada Atau detail-detail kecil yang mungkin miss Atau mungkin gak dikasih tau oleh painternya Pantain hari ini saya akan coba Ngecat figure dengan menggunakan kuas Dan saya akan kasih tau kalian Detail-detail kecil yang mungkin kalian tidak tau Untuk ngecat figure, oke? Oke, ini udah aku siapin ya catnya ya Dia ada terdiri dari warna ini Game color Unyellow, lemon orange Oke Gimana cara mixingnya itu Saya menggunakan Color harmony Jadi disini misalkan ya Kalau disini saya mau warna ini ya Jadi saya akan pakai warna analogus Analogus itu berarti 3 deret disampingnya gitu ya Jadi 3 deret boleh samping kiri, samping kanan Gitu, jadi Kalau misalkan saya mau Untuk warna shadow-nya itu red violet Nah berarti kan ini kan 3 deret ke kiri kan 1, 2, 3 ya kan Red violet ya Cuman saya gak mau pakai warna red violet Karena ini warna teruk-terang Jadi akan saya tambahkan warna abu-abu Sedikit atau tone gitu ya Supaya dia agak gelap dan menyerupai shadow Oke Nah untuk Penjelasan selanjutnya Tentang color harmony ini Nanti mungkin Saya akan jelaskan lebih detail ya Di konten berikutnya Oke Jadi Sekarang saya Mixing warnanya dulu Ini warna purple roll Warlord Saya campur dikit sama jerman orange Terus tambah hitam Hitamnya agak banyakan gak apa-apa Nah supaya dia agak menyerupai orang gelap Oke Ini udah saya primer hitam ya Saya menggunakan kuas Nomor 5 Nah untuk ngecat figure itu Sebenarnya yang dikenakan itu adalah ujungnya Jadi penting itu punya ujung kuas itu lancip ya Jangan sampai mekar Oke Jadi yang dikenakan ujungnya aja Jangan badannya Ujungnya aja Dan cara kuasnya itu Yang dikenakan ujungnya aja Gitu Gini Kalau kita menggunakan ujung kuas Itu Warnanya lebih tebal Dibandingkan kita menggunakan badannya Dibandingkan kita begini Itu tipis Itu lebih tipis Jadi Lebih bagus itu Kenakan ujungnya aja Oke Ini warnanya base coat ya Base coat aja Semua ditutup Kita tunggu bentar Sampai cat Sampai cat Nya kering Ya Warna highlight berikutnya Itu tan yellow Campur German orange Nah ini kita taruh di sebelahnya Di sebelahnya warna shadow ya Supaya agak ke mixing Dikit Nah ini kita Langsung bikin highlight Yang dikenakan tetap ya Ujungnya ya Ujung kuas ya Ini gak apa-apa Garisnya Apa namanya Cat highlight Ini tubuh Gak apa-apa biarin Ini anggap aja Kayak kita lagi Nyecat Nyecat highlight Nanti blendingnya terakhir Nanti blendingnya terakhir Sub indo by broth3rmax hai 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 kenapa-kenapa agak kasar aja ya highlight-nya ya kalau beskotnya ini nah sekarang untuk blendingnya nah ini detailnya ada di sini yang tadi saya bilang di awal video ya jadi pertama penting punya kuas yang lancip ya Jadi lagi sekali lagi kalau mau blending atau layering itu sebisa mungkin pakai kuas yang lancip kalau udah ada mekar lebih baik dibuang aja dibuang ganti baru beli yang lebih lancip gitu ya Nah cara blending itu gini sama apa nih kita mau blending warna kita pakai warna highlight ini campur sedikit dengan warna ini sedul ya tapi saya cenderung campurannya itu lebih banyak ke highlight ya kan nah ini kasar aja musa-musa-musa terlalu banyak air nah terus ditipis-tipisin dulu di sini diulet palette ya kan nah pakai ujungnya gitu kita pelan-pelan kita blending nah tapi di sini ada lagi detail lain blendingnya itu karena kita pakai warna yang yang cenderung ke warna cerah ya warna highlight ya kita blending itu gesernya gesernya itu blendingnya harus ke arah highlight jangan ke arah shadow jangan ke arah sini tapi ke arah sana dan blendingnya pelan-pelan yang ujung-pelan ujungnya aja yang apa-apa jadi lihat ya saya melihat dari arah shadow ke highlight shadow highlight shadow highlight nah seperti ini gitu ini juga sama shadow highlight highlight itu ya apa nggak blending itu bisa begini atau bisa gini kita toto-to tolin titik-titik gitu nah terserah ntar temen-temen coba aja mana yang lebih enak dipakai ya kalau aku lebih suka begini ini udah ke blending nggak apa-apa kita tunggu aja kering sambil nunggu kering kita coba yang blending di area-area yang lain jadi sebenarnya sih dia kayak layering juga gitu ya jadi shadow itu ditutup nah melihat tuh ya kan udah mulai di jadi ada mulai agak ke blending kan tuh ujungnya aja gitu jangan badannya jangan begini jangan ujungnya aja ujung kuas Hai itu ya oke ini udah main kering ya sekarang saya blending lagi tapi kebalikannya tadi kan ini warna highlight atau warna blending lebih cenderung ke warna terang ya sekarang saya agak lebih gelap dikit warnanya kasar aja nggak apa-apa nggak usah terlalu banyak air tapi yang penting ditipis-tipisin dulu sini ya sama arahnya kesini-sini nah sama arahnya kesini ini tebal banget nih ya kelihatan nih shadownya udah kita tutup lagi sama warna highlight NBA2 iniLordNOW buat aku siapa SH own ambil nah jadi two-none set 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 slow potis Terima kasih.